Pemirsa tak kurang dari 6 hektare lebih lahan perkebunan kelapa sawit milik warga dan milik pemerintah desa Ramin, Kejamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Mora Jambi, pada Rabu sore Ludes terbakar. Dua helikopter waterbombing diterjunkan untuk membantu proses pemadaman di lokasi lahan yang terbakar. Sekitar 6 hektare lebih lahan perkebunan milik warga dan milik pemerintah desa Ramin, Kejamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Mora Jambi, pada Rabu sore Ludes terbakar. Kencangnya angin ditambah kondisi lahan gambut yang kering, menambah kebaran api di lahan perkebunan kelapa sawit ini, sehingga membuat cepat meluas dan susah dipadamkan. Dua helikopter waterbombing dari Satkes Karhutla, BBBD Kabupaten Mora Jambi, dibantu TNI, Polri, serta dari dua perusahaan perkebunan di wilayah ini, ikut berjepaku memadamkan api Karhutla di wilayah tersebut. Selain lahan gambut yang terbakar, pohon kelapa sawit juga banyak dan ikut terbakar, hingga menjelang malam hari. Gepala Seksi Tangga Pencana dan Kesiapsiagaan, BBBD Kabupaten Mora Jambi, mengatakan pihaknya telah mengerahkan petugas untuk bisa cepat memadamkan api Karhutla yang membakar lahan kelapa sawit milik warga dan milik pemerintah desa setempat. Kita lakukan pemadaman di lokasi RT9 Desa Ramin, Kecamatan Kumpia Ulu, Kabupaten Mora Jambi. Ada pun personil yang turun melakukan pemadaman, TNI, Polri, kemudian masyarakat, perusahaan, semua tim Satgas ikut bantu untuk memadamkan kebakaran. Jadi, untuk saat ini masih kita lakukan pemadaman, Alhamdulillah kita dibantu dengan bombing, ada kita turunkan dua helikopter untuk melakukan bombing, kemudian yang kebakar adalah sawit, lahan sawit masyarakat, dan lahan sawit tekadi, desa, tanah desa. Hingga Rabu sore, tim gabungan TNI Polri masih melakukan pendinginan di lokasi Karhutla, agar kebakaran tidak semakin meluas. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, Laporkan.